Intro Minasan, konnichiwa magi sensei desh Hari ini kita lanjut belajar kanji ya Minasan Kanji dasar setara dengan GLPDN 5 part ke-6 Nah pada part ke-6 kali ini kita akan belajar kanji gabungan Minasan Nah sebelumnya kan kita belajar satu kanji terdiri dari satu karakter, satu huruf Nah pada kali ini kita akan belajar satu kanji bisa terdiri dari gabungan antara dua kanji atau lebih Bisa nanti gabungan dari tiga kanji, empat kanji menjadi satu huruf nanti Seperti itu Minasan Oke gak usah basa-basi langsung aja kita ke pembahasan Untuk kanji yang pertama yaitu kanji yang memiliki makna terang atau ceria Nah kira-kira terdiri dari gabungan antara kanji apa saja sih? Jawabannya adalah terdiri dari gabungan antara kanji matahari ditambah dengan kanji bulan Matahari itu cahaya, bulan juga simbol cahaya Cahaya ketemu cahaya sama dengan terang kayak gitu Minasan Oke? Nah setelah kanji matahari digabung dengan kanji bulan akan membentuk karakter seperti ini Silahkan kalian perhatikan langkah-langkah menulisnya ya Oke Nah kalau sudah Langsung saja kita masuk ke kunyomi ong yomi Nah sebelum masuk ke kunyomi ong yomi Kalian perhatikan Minasan Pada kanji matahari itu mengalami penciutan Lebih kecil daripada kanji bulan Kenapa? Karena biar ukurannya itu sesuai dengan huruf-huruf lainnya Kayak gitu Minasan Kalau ukurannya sama-sama gede kan Gede banget jadinya hurufnya Kayak gitu ya Minasan Oke untuk kunyominya itu ada tiga Yaitu Akarui Akeru dan Akari Yang warna biru berarti itu kanjinya nanti Kalau yang warna hitam wajib ditulis dengan huruf hiragana Seperti itu Minasan Wajib muncul Untuk ong yominya ada dua Yaitu Mei Dan Mio Contohnya gimana? Langsung saja Contoh yang pertama Kalau dia digabung dengan huruf hiragana ru dan i Tentu saja cara baca kanjinya adalah Aka Akerui Yang artinya Terang Oke untuk ruangan Artinya terang Kalau dia untuk sifat manusia Ya artinya ceria Kayak gitu Minasan ya Contoh yang kedua Kalau dia digabung dengan kanji Berikut ini Dia akan dibaca dengan cara baca ong yominya Mei Kayak gitu ya Yang hitam ini adalah kanji fu Yang artinya tidak Fu Mei Fu itu tidak Mei itu terang Sama dengan tidak terang Nah Maknanya itu sama dengan tidak jelas Contoh yang ketiga Nah Kalau dia diikuti dengan kanji hari Jadi akarui ditambah dengan kanji matahari atau hari Cara bacanya spesial Tolong diingat baik-baik Yaitu Asita Oke jadi Asita besok Yang artinya besok ya Minasan Dia memiliki makna Hari yang cerah Hari yang terang Kayak gitu ya Minasan Seperti itu ingat Cara bacanya spesial disini Oke Nggak pakai ong yomi dan kun yominya Spesial ya Lanjut ke contoh yang keempat Apabila diikuti dengan hiragana ka dan ri Maka kanjinya akan dibaca a saja Yaitu akari Yang artinya lampu atau binar Kayak gitu ya Minasan Oke silahkan dipahami Nah tadi yang saya jelaskan Kenapa kanji mataharinya mengecil Itu biar ukurannya sesuai dengan huruf lainnya Seperti huruf hiragana Katakana maupun kanji lainnya Kayak disini kan sesuai dia ukurannya Kalau sama-sama gedenya Matahari sama gedenya dengan bulan Kan terlalu gede hurufnya jadinya Kayak gitu ya Minasan Oke semoga bisa dimengerti Sekarang kita lanjut ke kanji berikutnya Disini saya kasih poin-poinnya ya Minasan Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya Kanji berikutnya adalah kanji yang memiliki makna libur atau istirahat Kira-kira terdiri di kanji apa saja Jawabannya adalah Gabungan antara kanji orang dengan kanji pohon Maknanya itu gimana Yaitu orang atau manusia yang sedang beristirahat di bawah pohon Sehingga ketika digabung Urutan kanjinya adalah Orang di kiri Pohon di kanan Jadinya seperti berikut ini Minasan Oke Silahkan kalian perhatikan langkah-langkah menulisnya Oke kalau sudah disini ada yang aneh kan ya Minasan Pada bagian orangnya Nah disini ketika kanji orang ya Minasan Kanji orang digabung dengan kanji lainnya Menjadi kanji gabungan ya Minasan Kanji orang itu akan berevolusi menjadi bentuknya seperti ini Mengalami penciutan Minasan Oke ketika dia diciotkan Orang berubah menjadi seperti ini Tolong diingat baik-baik Nanti kalau kalian lihat kanji gabungan Ada kanji yang bentuknya seperti ini Goreasan seperti ini Itu asalnya adalah dari kanji Hito Yang artinya orang Seperti itu ya Minasan Jadi maknanya Orang sedang beristirahat Atau bersender di pohon Kayak gitu Maknanya istirahat Atau libur Kunyominya Tentu saja Yasumi Yasumimas Kan Yasumimas libur atau istirahat kan ya Minasan Untuk ongyominya Kyu Oke langsung aja kita ke contoh-contohnya Contoh yang pertama Kalau dia diikuti dengan hiragana Mu ya Dia akan dibaca Yasumu Yang artinya istirahat atau libur Kayak gitu ya Minasan Nah disini bentuk Kata kerja bentuk kamus ya Minasan Kalau bentuk emasnya Ya Yasumimas Kayak gitu ya Minasan Contoh yang kedua Nah kalau dia diikuti dengan hiragana Mi kayak gini Ya cara bacanya sama Minasan Yasu Yasuni Kayak gitu Bedanya dengan yang di atas Yang contoh kedua ini Kata benda nanti Artinya tetap sama Istirahat atau libur nanti Minasan Kayak gitu ya Kalau yang di bagian satu itu Aktivitas Beristirahat Cuti Dan sebagainya Kalau kalian udah ngerti Kata Yasumimas Itu gampang ya Tinggal kalian ingat kanjinya aja Seperti itu Contoh yang ketiga Kalau dia digabung dengan kanji matahari Kayak gini Dia akan dibaca Dengan cara baca ong yomi Yaitu Kiu Kanji matahari atau hari Dibaca jitsu Kiu jitsu Kiu kan dari kanji libur Jitsu kan hari Jadi sama dengan Hari libur Kayak gitu Minasan Akari masuka Gampang kan ya Jadi memahami makna kanji itu gampang Melihat aja kanjinya itu Udah tau kita maknanya apa Kayak gitu ya Itu serunya Enaknya belajar kanji Lanjut ke kanji yang ketiga Nah pada kanji yang ketiga Itu memiliki makna tubuh atau badan Nah kira-kira Pembentukannya dari kanji apa saja Yaitu kanji Manusia Orang Ditambah dengan kanji Origin Asal muasal Atau kanji buku juga sama Ini bisa dibaca Hong Moto juga bisa Hong atau moto ya Nah pada konteks ini Maknanya adalah Origin atau asal Bukan buku ya Minasan Oke maknanya itu Asal muasal manusia itu Adalah dari tubuh Kayak gitu ya Jadi menyatakan asal muasal manusia Disini ya Minasan Ketika digabung Akan membentuk karakter Seperti berikut Mirip dengan Yasumi Cuman Ada potongan ya Pada bagian pohon Oke ada garis Strip ke samping ya Seperti itu Cara goresenya mirip ya Seperti itu Minasan Nah untuk Kunyominya itu adalah Karada Yang artinya tubuh Atau badan Sedangkan untuk Ong Yominya adalah Tai Oke Cara pakainya gimana Langsung kita cek Contoh-contohnya Oke Kalau kanjinya Satu Kayak gini doang Dia akan dibaca Karada Yang artinya Badan Atau fisik Atau tubuh Nah Kalau kanji Karada Digabung dengan kanji Chikara Kekuatan ya Minasan Dia akan dibaca Dengan cara baca Ong Yomi Yaitu Tai Ryoku Nah dilihat dari kanjinya Karada kan Bubuh ya Ryoku kan kekuatan Maknanya Sama dengan Kekuatan tubuh Kekuatan fisik Kekuatan badan Kayak gitu ya Minasan Dilihat dari kanjinya aja Kita udah tau Maknanya itu apa Kayak gitu ya Minasan Contoh yang ketiga Kalau dia digabung Dengan kanji berikut ini Dia dibacanya Ong Yomi juga Minasan Tai Iku Nah Iku disini tuh Pendidikan Minasan Sehingga Bisa kita artikan Pendidikan Jasmani Olahraga Kayak gitu ya Minasan Pendidikan kebugaran Seperti itu Oke lanjut ke kanji berikutnya Yaitu Kanji yang memiliki Makna suka Nah kira-kira Terbentuk dari kanji apa saja Yaitu Gabungan antara kanji Wanita Ditambah dengan kanji Anak Maknanya itu seperti apa Wanita itu Menyukai Anak-anak Sehingga Kanji yang memiliki Makna suka itu Disimbolkan dengan Kanji perempuan Dan anak Nah ketika digabung Kanji perempuan itu Mengalami penciutan Anti Minasan Jadinya seperti ini Oke Lebih kecil aja dia Lebih ramping Kalau kanji anaknya Tetap ukurannya Seperti itu Silahkan diperhatikan Langkah-langkahnya ya Oke Kalau sudah Untuk kunyominya Itu ada Tiga Ada Suki Ada Suku Suku ini bentuk kamus Sukimas Kata kerja ya Ada Konomu Konomimas Bentuk Kata kerja juga ya Minasan Oke disini Untuk Suki Itu ada Na Itu menyatakan Kata sifat Na Nanti Sukina Sukinamono Dan sebagainya Untuk Ongyominya Itu Ko Oke Langsung aja kita cek Contoh-contohnya Contoh yang pertama Nah Kalau dia ada Ki dan Na Kayak gini keluar ya Minasan Dia menyatakan kata sifat Suka Tentu saja Dibacanya Suki Sukina Artinya Suka Contoh yang kedua Nah Kalau dia diikuti dengan Huruf Hiragana Naka dan Reru Dia akan dibaca Su Sukareru Nah ini bentuk Pasif Jadi bentuk Masnya itu Dari kata Sukimas Minasan Ini dirubah ke bentuk Pasif aja Sukareru Oke Dari kata Kunyomi Suku tadi Suku Sukimas Sukimas menjadi Sukareru Yang artinya Disukai Sukimas kan Menyukai Sukareru Disukai Pasif jadinya Kayak gitu Minasan ya Sukareru Contoh yang ketiga Konomi Oke Kanji ini Kalau diikuti dengan Huruf Hiragana Mi Dia akan dibaca Kono Bukan Se Tapi Kono Konomi Kalau bentuk Kata kerjanya Konomimas Tinggal sama Mas Ini bentuk Kata benda Yang menyatakan Artian Kesukaan Atau selera Oke Sekarang kita lanjut Ke kanji berikutnya Yaitu kanji Yang memiliki Arti Laki-laki Pembentukannya Itu terdiri Dari Gabungan Dari kanji Sahwa Ta Ditambah dengan Kanji Cikara Tenaga Kenapa? Karena simbolnya Di sawah Itu lelaki itu Kebanyakan lelaki kan ya Minasan Karena lelaki itu Tenaganya kuat Zaman dulu kan Lelaki Sebagai tulang Punggung keluarga itu Bekerja di ladang Kayak gitu Minasan Makanya simbolnya adalah Sawah dan kekuatan Cikara Itu simbol dari lelaki Oke Ketika digabung Dia ditumpuk Nanti Minasan Jadinya seperti ini Sawah di atas Kemudian Cikaranya di bawah Jadi gak selalu Samping kiri dan kanan Bisa aja atas bawah Nanti Minasan Kayak gitu ya Minasan Nah disini Kepada kanji gabungan Untuk kanji sawah Mengalami penciutan Dia lebih gepeng Jadinya Seperti itu Kanji cikaranya juga Sedikit gepeng Kayak gitu Minasan Biar Menyesuaikan dengan ukuran Huruf Lainnya Kayak gitu ya Minasan Untuk kunyominya itu Adalah Otoko Otoko kan cowok Sedangkan Ongyominya adalah Ada dua Dan Atau Nan Contohnya gimana? Langsung aja ya Contoh yang pertama Kalau dia sendiri Kayak gini Dia dibaca Otoko Artinya lelaki Contoh yang kedua Kalau dia digabung dengan Kanji anak Tentu saja Lelaki ditambah Anak sama dengan Anak laki-laki kan ya Minasan Cara bacanya adalah Dan Si Kanji anak Dibaca si disini Bukan ko ya Dan si Yang artinya Anak laki-laki Nah disini Sebagai tambahan Apabila Di antara Kanji lelaki Dan kanji anak Itu Di sisi Partikel no Seperti ini Cara bacanya Itu beda Minasan Beda lagi Jadi Cara bacanya Nanti adalah Pakai Kunyominya Otoko No Ko Kenapa Maka Kunyomi Karena dia Nggak digabung Soalnya Oke Karena dia Disela-sela Dengan Partikel Biasanya Kalau di CCP Partikel Cara bacanya Kebanyakan Maka Kunyomi Nanti Kayak gitu ya Minasan Otoko Noko Artinya Sama Anak laki-laki Kayak gitu Semoga bisa Dimengerti ya Minasan Oke Lanjut ke Contoh yang ketiga Apabila Kanji Laki-laki ya Minasan Digabung dengan Kanji berikut Nah kanji berikut Yang merah ini Itu kanji panjang ya Minasan Nagai Dia akan dibaca Chou Nan Jadi Otoko disini Dibaca Nan Minasan Chou Nan Seperti itu Yang artinya Putra Sulung Anak cowok yang paling Tua Kayak gitu ya Minasan Oke lanjut ke Kanji berikutnya Yaitu kanji yang Memiliki arti Hutan Oke Nah kanji Hutan disini Itu gampang Minasan Dia terdiri dari Gabungan antara Pohon Ditambah dengan Pohon lagi Dua pohon Minasan Digabung Menjadi seperti Berikut Oke Nah pohon yang Paling di kiri Itu sedikit Mengalami penciutan Minasan Kalian perhatikan ya Ukurannya Jadi gak sama dia Yang kiri itu Ada penciutan sedikit Ada potongan sedikit Disana ya Minasan Perhatikan baik-baik Oke Kalau sudah Paham Cara goresannya Paham yang mana Harus Lebih kecil Tulisannya Kita lanjut ke Kunyomi Nah untuk Kunyominya Dia dibaca Hayashi Satu kanji ini Dibaca Hayashi Yang artinya Hutan Sedangkan Ongyominya Dia dibaca Rin Oke Cara pakainya Gimana Langsung aja Kalau dia Berdiri sendiri Seperti ini Dia dibaca Hayashi Artinya Hutan Contoh yang kedua Kalau dia digabung Dengan kanji hitam Berikut ini Sedikit rumit Tapi sebenarnya Gampang Minasan Dia akan dibaca Ongyominya Ring Ringyo Yang artinya Kehutanan Contoh yang ketiga Kalau dia digabung Dengan kanji Ko Anak ya Minasan Dia menyatakan Nama orang nanti Nama keluarga Yaitu Kobayashi Saya rasa kalian pernah dengar Nama ini ya Minasan Familiar ya Kobayashi Contohnya Kobayashi sang Kayak gitu ya Nama keluarga ya Minasan nama orang nanti Oke Nah kalian Perhatikan baik-baik ya Untuk kanji ini Karena setelah ini Kita bahas kanji Yang memiliki Makna yang sama Yaitu Sama-sama Artinya hutan Oke Nah Untuk kanji hutan Kali ini Pembentukannya Hampir mirip juga Cuman disini Lebih banyak Dia Minasan Pohonnya ada tiga Tadi kan pohonnya dua Yang ini pohonnya tiga Ketika digabung Gimana ya Kira-kira jadinya Langsung aja Jadinya seperti ini Jadi ditumpuk Di atas Satu gede dikit Tapi gepeng Sedangkan di bawah Kanji Hayashi tadi Yang kiri agak dipotong Sedangkan yang kanan Lebih gede dikit Oke Cara goresannya gampang Kalau kalian udah ngerti Cara bikin kanji pohon Kalian tinggal bikin Tiga pohon Ditumpuk Satu di atas Dua di bawah Gampang Cara baca kunyominya Gimana Yaitu Mori Artinya hutan Minasan Untuk ong yominya Sing Nah kira-kira bedanya Dengan kanji Hayashi tadi Yang artinya Sama-sama hutan Itu gimana Sebenarnya sama Minasan Kalau orang Jepang Ditanya juga sama Gak begitu Beda banget ya Minasan Cuman Sebagai Tambahan saja Hayashi Itu pada umumnya Menyatakan hutan yang Ukurannya lebih kecil Minasan Hutan kecil Apalagi hutannya itu Ditanami oleh manusia Dibuat bikinan manusia Itu pasti pakai Hayashi nanti Sedangkan Mori Itu menyatakan Hutan yang Tercipta secara natural Dan lebih Lebat Hutan rimba lah ya Minasan Seperti itu Intinya Mori Dilihat dari karakter kanjinya Kita udah paham Hayashi kan dua pohon Sedangkan ini tiga pohon Melambangkan Mori ini lebih Lebat hutannya Hutan yang lebih besar Hutan rimba Kayak gitu Sedangkan Hayashi Pohonnya cuman dua Jadi hutan yang lebih kecil Apalagi Nanti kalau manusia yang bikin Nanem pohonnya itu Itu lebih Condong ke Hayashi nanti Kurang lebih Seperti itu Minasan Oke Lanjut ke contoh-contohnya Contoh yang pertama Kalau dia sendiri Kayak gini Dia akan dibaca Mori Yang artinya Hutan Contoh yang kedua Kalau dia digabung Dengan sawah Seperti ini Dia akan menyatakan Nama orang ya Minasan bukan hutan dan sawah nanti Tapi nama orang Yaitu Morita Oke Moritasang Kayak gitu nanti ya Contoh yang ketiga Nah ketika kanji Hutan Mori Digabung dengan Hayashi Digabung dengan Kanji Gaku ya Minasan Kanji Manabu Belajar Dia akan menyatakan Bidang ilmu pengetahuan Cara bacanya Ong Yomi Semua Yaitu Shin Rin Gaku Shin Rin Gaku Jadi ilmu pengetahuan Tentang kehutanan Kayak gitu ya Minasan Semoga bisa dipahami ya Minasan Tinggal kalian hafalin goresannya Kun Yomi Ong Yomi Dan contoh-contoh yang saya kasih di video ini ya Minasan Sekarang kita lanjut ke kanji berikutnya Yang memiliki makna diantara Rasanya saya udah pernah kasih deh ya Pada video pertama untuk materi kanji Jadi kanji diantara ini Tercipta dari gabungan antara kanji gerbang Ditambah dengan kanji matahari Jadi kanji matahari ini Konsepnya itu nanti ada di tengah gerbang Nanti Minasan Bentuknya seperti ini Maknanya gimana Kita bisa melihat matahari diantara gerbang Kayak gitu Minasan Makanya kanji ini melambangkan makna diantara Seperti itu Silahkan kalian perhatikan langkah-langkahnya Kalau sudah paham Langsung saja kita cek Kun Yomi Ong Yominya Oke untuk Kun Yominya Dia akan dibaca Aida atau Ma Ada dua ya Minasan Sedangkan untuk Ong Yominya yaitu Kang Oke langsung saja ya Kita ke contoh-contohnya Contoh yang pertama Kalau dia sendiri kayak gini Dia akan dibaca Aida Yang artinya Di antara Atau Selama nanti Bisa Ada nanti grammar ya Nani Nani Aida nih Selama ngelakuin ini Ngapain Kayak gitu ya Minasan Ada juga kayak gitu nanti Bisa juga menyatakan diantara Kalau dia konteksnya menyatakan posisi Contoh yang kedua Nah kalau dia digabung dengan kanji jam Seperti ini Dia akan dibaca Ji Kang Yang artinya Waktu Contoh yang ketiga Nah kalau dia digabung dengan Ichi Neng Seperti ini Dia menyatakan selama waktu Periode Dibacanya Ichi Neng Kang Yang artinya Selama Satu tahun Kayak gitu Jadi Kang disini menyatakan lama waktu Ichi Neng Kang Kanjinya seperti ini ya Minasan Lanjut ke contoh yang terakhir Nah apabila kanji Aida digunakan Seperti berikut Satu frase kayak gini ya Minasan Dia pasti satu frase kayak gini Maka dia akan dibaca Ma Mani Au Nah ini bentuk kamus Kalau bentuk emasnya Mani Ai Mas Ni disini partikel Minasan Mani Ai Mas itu sendiri Artinya Tepat waktu Oke Saya rasa kalau kalian udah belajar grammar Belajar kosa kata Ini gampang Pasti paham maknanya Kalian tinggal ngingat kanjinya doang Nah bagi kalian yang langsung belajar kanji Tanpa belajar kosa kata dan grammar Terlebih dahulu Pasti mengalami sedikit kesulitan Semangat Pasti bisa Perlu waktu Minasan Perlu waktu ya Pasti bisa Oke sekarang kita langsung lanjut ke kanji berikutnya Yaitu kanji yang memiliki makna ladang Nah untuk kanji yang memiliki makna ladang ini Kira-kira terbentuk dari kanji apa saja Jawabannya adalah Terbentuk dari kanji api digabung dengan kanji sawah Kenapa? Karena dulu kalau bikin sawah, ladang, atau perkebunan kan Kita perlu membakar lahan Minasan Lahan itu dibakar Lalu diproses menjadi ladang ataupun sawah Maknanya seperti itu Nah ketika karakter berikut ini Dua karakter ini digabung Karakter api Akan mengalami penciutan Bentuknya menjadi seperti ini ya Minasan Silahkan diperhatikan langkah-langkah menulisnya Oke Untuk apinya mengalami penciutan seperti berikut Sawahnya tetap Cuman gepeng dikit aja Minasan Seperti itu Nah disini untuk kanji ladang Itu spesial Minasan Dia hanya memiliki kunyomi Yaitu hatake dan hata Oke Ongyominya nggak ada Kenapa? Nah saya sempat searching dulu Di internet dan saya juga sempat baca di buku Katanya kanji ladang berikut ini itu Origin memang dari Jepang asli Bukan dia ngambil dari Mandarin Minasan Makanya nggak ada Ongyomi Karena Ongyomi itu Adalah cara baca Mandarin Minasan Berarti kanjinya memang ngambil dari Mandarin dia Kayak gitu Seperti itu ya Minasan Jadi intinya Kanji ladang Cuman memiliki kunyomi Hatake dan hata Nggak ada Ongyomi ya Seperti itu Oke untuk cara pakainya gimana Langsung aja kita cek contoh-contohnya Contoh yang pertama Nah kalau dia sendiri kayak gini Dia akan dibaca hatake Artinya ladang atau kebun Contoh yang kedua Kalau dia digabung dengan kanji Nah yang hitam ini kanji teh Minasan Ca Oke Dia akan dibaca Ca batake Nah untuk hatake itu Mengalami perubahan bunyi Minasan Ha menjadi ba Ketika digabung ya Minasan Ca batake Bukan ca hatake nanti Spesial cara bacanya ya Ca batake Ketika digabung Ha berubah menjadi ba Nah disini Ca kan teh Minasan Hatake atau batake kan Kebun atau ladang Jadi maknanya Tentu saja Kebun teh Gampang kan ya Kalau kita udah memahami kanji Kurang lebih Maknanya paham nanti Minasan Lihat kanjinya doang Paham artinya Lanjut ke contoh yang ketiga Apabila kanji Lahan digabung dengan kanji berikut Maka dia akan dibaca Hatachi Bukan hatakeci Nah ci disini Menyatakan dataran Atau lahan ya Minasan Sehingga memiliki makna Lahan pertanian Lahan perkebunan Kayak gitu ya Minasan Semoga bisa dimengerti Nah sekarang kita lanjut Ke kanji yang terakhir ya Untuk hari ini Yaitu kanji yang memiliki Makna batu besar Kalau bahasa inggrisnya Rock ya Minasan Nah beda dengan batu sebelumnya Isi itu batu yang lebih kecil Minasan Sedangkan ini rock Batu gede Nah kanji batu besar ini Atau rock dalam bahasa inggrisnya Itu terbentuk dari kanji Gunung Ditambah dengan kanji batu Gunung ditambah dengan batu Sama dengan batu gede Kayak gitu ya Minasan Itu maknanya Untuk karakternya Ditumpuk Minasan Gunung di atas Batu di bawah Kalau kalian udah ngerti Kanji Gunung dan kanji batu Cara goresannya udah paham Saya rasa ngerti Cara goresannya Kalian tinggal ngurutnya Gunung di atas Batu di bawah Seperti itu Gak bakal rumit Minasan Keliatannya aja Banyak goresannya Kalau kalian udah ngerti kanjinnya Satu persatu Saya rasa gampang bikinnya Semangat Pasti bisa Minasan Semangat ya Untuk kunyominya adalah Iwa Untuk ongyominya adalah Gang Cara pakainya gimana Langsung aja kita ke contoh Contoh yang pertama Kalau dia sendiri kayak gini Tentu saja dibacanya Kunyomi Yaitu Iwa Yang artinya Batu besar Roh Ya Minasan Contoh yang kedua Kalau dia digabung dengan Batu Isi ya Minasan Dia akan dibaca Gangseki Oke Gangseki Yang artinya Bebatuan Contoh yang ketiga Kalau dia digabung dengan Kanji gunung Kayak gini ya Dia akan dibaca Iwa Iyama Yang artinya Gunung Berbatu Jadi gunungnya itu Penuh dengan Berbatuan Seperti itu ya Minasan Jadi itu saja untuk materi hari ini Jadi pertama kali kita belajar Yang namanya Kanji gabungan ya Minasan Semangat ya Minasan Kalau kalian udah ngikutin dari awal Dari kanji dasar Step-stepnya Pasti bisa Gampang Minasan Semangat ya Jadi gak bakal susah Intinya Kalian ingat Benamkan di hati Di pikiran kalian Kanji itu gampang Pasti bisa Oke jadi itu saja untuk hari ini ya Minasan Mohon bantuannya dengan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya Minasan Biar saya makin semangat lagi buat upload ke depannya Oke itu saja ya Minasan Mite kurete Arigato gozaimasta Mata emasyo Kepala